Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Ketemu lagi Dalam latihan bahasa inggris ya Kali ini materi kita adalah Passive Poise Oh iya, Passive Poise Berarti kalau sudah masuk ke Passive Poise Sudah masuk ke semester genap Ya, berarti Tinggal 6 bulan lagi kalian Menuju ke naikan Jadi pokoknya harus Serius ya, pokoknya saya minta harus serius Oke Kita lihat ya, Passive Poise Kayak gimana sih Macamnya Nah, sebelum kita masuk ke rumus Ke formula Kita harus tahu dulu fungsinya Jadi, Passive Poise Atau kalimat Passive Kalau bahasa Indonesia nya Itu ada 4 fungsi Fungsi yang pertama Menjelaskan Menjelaskan kalimat yang subjeknya Benda mati Ya, contohnya gimana sih The building was ruined by a bomb Ya The building was ruined by a bomb Bomb itu benda mati Ya, bomb itu benda mati Jadi dijelaskan Bangunan itu Dirusak oleh sebuah bomb Yang pelakunya siapa Sebuah bomb Tapi pelakunya Benda mati Nah, kemudian Yang untuk nomor 2 Fungsi nomor 2 adalah Untuk menjelaskan peristiwa Yang pelakunya tidak diketahui Contohnya adalah My wallet was stolen Dompet saya dicuri Siapa yang dicuri Kan gak tahu Ya kan Kalau kelihatan orangnya sih Ya, mungkin bisa kelihatan Gitu kan Tapi siapa dia Kan gak tahu Nah, ini disini Ya, jadi masih ada pertanyaan disini Makanya subjeknya tidak diketahui Fungsi yang ketiga Untuk menjelaskan Dua peristiwa Dalam satu kalimat Ya When he went to school He was beaten Ya Peristiwa pertama Dia dipukulin He was beaten And his money is taken Peristiwa kedua Uangnya diambil By some punk kids Jadi ada dua peristiwa Dalam satu kalimat Kemudian fungsi yang keempat Adalah menjelaskan peristiwa Yang objeknya lebih penting Daripada subjek Nah, the research Was held in November To December 2019 Ya Dia kalau dalam bentuk Aktif Di research ini Ya Di research ini Itu jadi objek Tapi dalam bentuk pasif The research ini Masuk ke dalam subjek Jadi objeknya ini Penelitiannya Ini yang lebih penting Ya Maka masuknya Ke pasif Kalau ke aktif Dia kurang dipentingin Ya Nah Setelah kita tahu Fungsinya Kita tahu dulu Formulanya Formulanya gampang kok Cuma dikit To be Plus VOP3 Itu aja VOP3 Kalian harus tahu Perubahan VOP3 ya Udah SMA Sing Seng Sang Drink Dreng Dang Ya Nah To be Apa nih To be Kalau dia Tensinya present To be Is MR Tergantung Subjeknya Kemudian Kalau dia Tensinya past Was dan were Kalau dia Future Be Jadi kan ada Will tuh Will be Willnya tetap Dipakai Will be Kalau continuous Being Is Sorry Inginya Dihilangkan Jadi being Kemudian Perfect Perfect itu Been Has Been Had Been Have Been Ya Pokoknya ada Beennya Kita Lihat dulu yuk Video yang satu Ini Ya Check this out Ya Bagaimana Cara ngeplaynya Oke Yuk Cedric Diggery Was murdered By Lord Voldemort I can't let You out Tedwig I'm not allowed To use magic Outside of school Hogwarts Has been chosen To host A legendary event What exactly Happened to him He was sent To Azkaban Don't drink it Ron Don't drink it Ron You can make spell For that I don't know what you're talking about Give me Harry Potter And you will be rewarded You will have one hour Oke yang tadi itu adalah Duplikan film Harry Potter Film yang lumayan bombing Di pertengahan tahun 2010an Kamu gak hanya cuman watch ya Tapi liat Nah Task to do sekarang From the video which has been watched Nah itu Which has been watched Itu jelasnya saya juga buka Pakai pasif juga loh ya Identify the formula Intensis Jadi dia pakainya intensis apa Formula nya kayak gimana Oke ya Saya tunggu ya jawabannya Hari ini Ya Thank you very much Sampai sini dulu Nanti Saya Jelaskan lagi Perpindahan dari aktif ke pasif Pasif ke aktif Oke Thank you very much See you Assalamualaikum